Intro Presidivis Spesialis Pencurian dan Pembobol Tujuh Rumah di Kabupaten Sidrap Diamankan Satuan Unit Resmo Polresidrap pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 pada pukul 14.30 di lokasi Pasara Lekuang, Desa Lekuang, Kecamatan Maritengai, Kabupaten Sidrap Drama aksi kejar-kejaran di tengah pematang sawah sempat terjadi saat pelaku berinisial LGB alias DHR akan diamankan oleh Satuan Unit Resmo Polresidrap Penangkapan Residivis Pencurian dan Pembobol Rumah atas nama Lagaba alias Baharudin dibenarkan oleh Kanit Reskrim Polsek Watangpulu Kabupaten Sidrap, Ibda Firdaus Dima Polsek Watangpulu Yang mengatakan, Unit Resmo Polresidrap telah mengamankan seorang Residivis pelaku pencurian dan pembobolan rumah yang telah beraksi di tujuh titik di wilayah Kabupaten Sidrap Pelaku tersebut merupakan warga Jalan Lopo Lotang Salo, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Pancerjang, Kabupaten Sidrap Pelaku tersebut telah beraksi sebanyak tiga kali di wilayah hukum Polsek Watangpulu Olehnya itu, Tim Resmo Polresidrap yang mengamankan pelaku bersama barang bukti berupa barang curian jenis TV LCD, handphone, tabung gas, rokok dua kis serta beberapa uang tunai bersama sebilah barang panjang dan sebuah senjata api jenis Airsoft Gun bersama amunisi diserahkan ke Unit Reskrim Polsek Watangpulu Dari hasil interogasi kepada pelaku, dirinya telah mengakui semua perbuatannya yang telah melakukan pencurian serta pembobolan tujuh rumah di wilayah Kabupaten Sidrap Kandit Reskrim Polsek Watangpulu Ibda Firdaus mengatakan pelaku juga menyebutkan beberapa nama yang terlibat dalam aksi tersebut Ia menambahkan pelaku saat ini tengah menjalani pemeriksaan Sedangkan tim unit Reskrim Polsek Watangpulu masih terus melakukan pengembangan atas barang bukti lainnya Beserta beberapa nama yang terlibat pada aksi pencurian serta pembobolan tujuh rumah di Kabupaten Sidrap Tersangka yang tadi ada senama Pak Arudi alias Gaba alias Lajidi Kami amangkan di Pasar Amparita itu berdasarkan laporan dari masyarakat Laporan masyarakat ada dua, yang pertama di kantor kelurahan Barang yang diambil disitu berupa satu unit TV, laptop, dan beberapa barang-barang lainnya Yang kedua, satu TKP lagi, disitu barang yang disamping puskesmas, lalu woi Yang diambil disitu rokok, kipas angin, dan speaker aktif Nah informasinya tersangka ini dia pakai sap kan? Nah betul, jadi pada saat dia makan Di rumah pelaku, di tempat pelaku di Amantan itu juga ada kami yang makan satu unit sepat Terengkap dengan polur eget Itu digunakan saat beraksi juga mencuri juga? Sampai saat ini, menurut hasil penelitian pemeriksaan kami, itu digunakan, disimpan di rumah saja Jadi pengakuan persangka walaupun pernah digunakan untuk dalam melaksanakan aksi kejahatan Itu modusnya sendiri? Modus pelaku, hasil pemeriksaan kami, dia sifatnya mobile saja Jadi apabila mendapati sesaran atau tempat yang memungkinkan untuk dilaksanakan tindak kejahatan Nah di saat itu lah pelaku beraksi Kemungkinan masih ada rekannya yang terlibat? Hasil pemeriksaan kami tersangka melalui beberapa rekannya Tapi identisasi sudah kami ketahui dan sementara dalam tahap pengembangan oleh rekannya kami Untuk pasal yang dikenakan apa? Pasal yang kami kenakan itu 363 S1 Dan tidak perlu untuk kemungkinan juga ada tambahan pasal dikenakan Ancamannya? Ancamannya kurang lebih 7 tahun Informasinya ini residivis juga ya? Ya, jadi menurut informasi dari rekannya kami yang dipolsek, macam di Pancaridang Pernah, tersangka ini pernah dia makan di Pancaridang dengan kasus yang sama Dari Kabupaten Sudra, Erwin Parolai mengabarkan